Seorang pria diringkus petugas jajaran Polsek Ciwidei dan Satres Krimpores Bandung setelah kedapatan mencuri ribuan bungkus rokok dengan cara menjebol langit-langit sebuah minimarket. Pelaku yang sempat buron beberapa jam setelah kejadian sempat membuat laporan kehilangan palsu di kampung halamannya, Sumedang karena sepeda motornya tertinggal saat melarikan diri. Seperti inilah aksi MA, warga Kabupaten Sumedang yang terekam oleh kamera pengintai atau CCTV. MA berhasil masuk setelah membobol langit-langit sebuah minimarket di kawasan Ciwidei, Kabupaten Bandung. Ia menggasak ribuan bungkus rokok berbagai merek dengan menggunakan tiga kardus berukuran besar. Namun aksi MA ketahuan oleh warga sekitar saat akan pergi dengan sepeda motornya. MA panik dan langsung kabur menghindari kejaran warga. Motor yang tersangka bawa sebelumnya ditinggalkan begitu saja beserta tiga kardus besar berisi ribuan bungkus rokok berbagai merek yang baru saja digasak tersangka dari minimarket. Tersangka sempat pulang ke kediamannya di Kabupaten Sumedang dan membuat laporan kehilangan palsu di Polsek Pemulihan Resor Sumedang. Seakan-akan dirinya merupakan korban pembegalan. Drama pelarian MA akhirnya berakhir setelah petugas reskrim Polsek Ciwidei dan Polres Bandung meringkusnya di kamar kos miliknya di kawasan Ciwa, Starakota, Bandung. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan tersangka MA sudah melakukan pencurian serupa di 12 TKP lainnya di 4 kabupaten. Tersangka juga memang spesialis pencuri barang-barang retail yang bisa cepat dijual kembali seperti rokok yang akan dijual ke pedagang-pedagang asongan. Dia modusnya dia masuk ke TKP tersebut melalui Eternit mengambil barang-barang rokok-rokok yang ada di dalamnya kurang lebih 3 dos kemudian keluar dari Eternit itu kembali kemudian dinaikkan ke motornya ketahuan oleh masyarakat dia melarikan diri pulang ke rumahnya dari situlah dari internet motor kemudian penyidik Polsek Ciwidei dia mengidentifikasi bahwa alamat kendaraan tersebut di daerah Waduk, Kabupaten Sumedang. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 1.147 bungkus rokok dan sepeda motor milik tersangka yang ditinggalkan di TKP. Atas perbuatannya, tersangka MA kini harus mendekam di balik ciruji besi Mapores, Bandung. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUH Pidana tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung